Diganggu sosok bayangan hitam Oke guys, cerita kali ini dari subscriber kita yang bernama Tio Jadi, disini Tio akan menceritakan pengalaman horor yang dialaminya waktu pergi ke rumah nenek di desa Waktu itu Tio, adiknya, ibu dan ayah berangkat ke desa sekitar pukul 5 sore Singkat cerita, mereka nyampe rumah nenek sekitar pukul setengah 11 malam Pas baru nyampe sana, tiba-tiba perut Tio menjadi sakit Kayak mules gitu Tio segera pergi menuju kamar mandi By the way, posisi kamar mandinya itu terletak di luar guys Jadi, kalau mau ke kamar mandi harus ngelewati pintu dapur Kasaan baru buka pintu, Tio merasa gak enak Dan gak sengaja dia ngeliat sosok perempuan berbaju putih di dahan pohon Yayai, di deket kamar mandi itu ada pohon beringin Letaknya tepat di belakang rumah nenek Ya, mungkin jaraknya sekitar 3-4 meter dari rumah nenek Tio langsung cepat-cepat ke kamar mandi Dan saat ada di dalam kamar mandi, tiba-tiba ada yang ngetok pintu Tio kira itu ibu atau nenek Ternyata gak ada siapa-siapa waktu dibuka Dan waktu ngeliat bak mandi, Tio tuh kayak ngerasa airnya berwarna merah Entahlah, itu hanya perasaannya aja atau emang beneran berwarna merah Dengan buru-buru, Tio masuk ke dalam menuju kamar Mencoba untuk tidur Keceritaan Tio tertidur Eh, dia malah ngalamin ketindihan Disitu Tio tuh ngerasa kayak ada wanita yang lagi duduk membelakanginya Sambil menundukkan kepala Tio gak ngenalin siapa wanita itu Dan saat wanita itu nengok, mukanya tuh hancur, bibirnya robek, hidungnya keluar darah Dan Tio pun seketika langsung pingsan Ternyata sebelum semua kejadian ini terjadi Ternyata Tio tadi kencing di bawah punggung beringin Waktu Tio baru turun dari mobil tadi Sang pengundi marah dan akhirnya gangguin Tio Begitu guys ceritanya Anak yang badel banget sekarang menjadi baik Telah ngeliat bayangan hitam Jadi ada seorang anak laki-laki yang bernama Dito Dito adalah seorang anak kelas 2 SMP Dia itu hobi banget main sama temen-temennya Bahkan sampai lupa pulang Banyak tetangga juga yang bilang Kalau Dito ini sekarang sering mabuk-mabukan Padahal usianya masih kecil Hingga suatu hari ibunya Dito tiba-tiba sakit dan langsung meninggal Dito sangat terpukul atas kepergian ibunya Dia juga menyesal karena selama ini gak pernah nurut sama omongan ibunya Tapi bukannya sembuh Dito malah kayak kehilangan arah Sekarang Dito semakin liat Jarang di rumah Bahkan sekarang jarang sekolah Hingga suatu hari Waktu itu Dito lagi di rumah sendirian Kebetulan malam itu mati lampu Dito berusaha mencari lilin Tapi gak nemu-nemu Karena suasananya gelap banget Akhirnya Dito duduk aja di tengah kegelapan Dan dalam keheningan itu Dito mendengar suara lirik yang berbisik Solap Jadi kan rumah ini seperti dulu Suaranya samar-samar Tapi Dito itu yakin banget Kalau itu adalah suara ibunya Ya lebih tepatnya almarhum ibunya Entahlah apa yang dirasakan Dito waktu itu Dia tiba-tiba menangis Dan dia juga berjanji Akan merubah semua perilakunya menjadi lebih baik Mungkin ibunya sedih ya guys Karena anaknya semakin nakal Menjauh dari Allah Yang sayang ibu jangan lupa komen Sampai jumpa di video selanjutnya